Intro Halo Tribuner, senang sekali saya, Sulfi Sofiana, bisa bertemu dengan Anda sekalian dalam Medical Podcast. Medical Podcast ini merupakan podcast harian surya dan Tribun Jatim Network yang akan membahas sekitar hal tren terkini dalam dunia kesehatan. Nah, kali ini Medical Podcast bekerjasama dengan Rumah Sakit Premier Surabaya akan membahas tentang batu saluran kemih dan upaya preventif dan kuratifnya. Untuk kita ketahui bersama, batu saluran kemih ini merupakan batu yang tersangkut di saluran kemih baik itu ginjal, ureter, maupun uretera. Dan ini merupakan salah satu penyakit dalam sistem urologi. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bertemu dan berbincang dengan narasumber kita, yaitu Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi konsultan Mars PhD. Selamat siang, dok. Dok, 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 jenengan ini kan spesialis urologi ini. Untuk batu saluran kemih sendiri di Indonesia atau mungkin di pasien yang jenengan tangan ini prevalensinya seperti apa sekarang ini? Bagus sekali pertanyaannya Mbak Sulfi dan selamat sekali lagi terhadap upayanya Surya dan Tribun Jatim bekerja dengan Rumah Sakit Premier Surabaya. Saya senang sekali karena bisa tampil hari ini dan sedikit memberikan ilmu untuk dibagi dengan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat kita semua. Jadi tadi pertanyaan mengenai prevalensi atau angka kejadian dari batu saluran kemih di Indonesia. Nah kenapa pertanyaan ini penting? Karena Indonesia termasuk salah satu yang dikategorikan sebagai Stone Belt Country. Jadi negara yang beberapa daerahnya itu mengelilingi angka kejadian atau prevalensi batu saluran kemih yang cukup tinggi sampai dengan 30 persen. Artinya apa? Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, 3 dari 10 pasien atau masyarakat itu menderita batu saluran kemih. Cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Dan ini bukan hanya Indonesia, tetapi beberapa negara Asia juga memiliki prevalensi batu saluran kemih yang cukup tinggi. Oke. Dikatakan cukup tinggi ini karena memang sudah ditemukan atau memang banyak yang telat deteksinya dok biasanya dok? Keduanya. Jadi ada dua hal di sini, angka prevalensi sampai dengan bisa mencapai 30 persen di beberapa daerah Indonesia itu karena kita memiliki data pasien-pasien yang datang berobat di mana penyebabnya adalah batu saluran kemih. Disitulah angka 30 persen itu muncul. Nah tentunya ada masyarakat-masyarakat yang belum datang dan itu tidak termasuk di angka 30 persen tersebut. Jadi memang benar, kadang-kadang prevalensi itu hanya sebagai prediksi angka saja. Berapa banyak masyarakat yang memiliki kasus batu saluran kemih itu bisa lebih tinggi dari 30 persen. Setidaknya yang datang berobat ke kita 30 persen di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Biasanya sudah keluhan seperti apa saat sudah berobat ke dokter itu? Ya, jadi batu saluran kemih ini keluhannya tergantung letaknya, tergantung ukurannya, dan tergantung jumlahnya. Yang disebut saluran kemih itu adalah mulai dari ginjal, lalu turun ke bawah, yang namanya ureter. Turun ke bawah lagi, disebut sebagai kandung kencing atau buli. Lalu terakhir ureter. Nah, tergantung kalau letaknya batu ada di ginjal dan ukurannya cukup besar, biasanya menimbulkan nyeri di pinggang. Pinggang kiri atau pinggang kanan, karena ginjal ada di, ada dua buah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau batu itu terletak di ureter, dan kebetulan menyangkut dan tidak bisa turun ke bawah, maka biasanya memberikan keluhan yang disebut dengan keluhan kulik. Keluhan kulik ini adalah keluhan mendadak, nyeri hebat, yang seringkali disertai mual dan muntah. Biasanya kalau nyeri kulik, yang bersangkutan tidak akan tahan, dan baru membawa ke rumah sakit untuk berobat. Kalau batu ada di kandung kencing, juga begitu. Kadang-kadang memberikan keluhan anyang-anyangan, sering kencing. Anyang-anyangan itu rasa yang tidak nyaman, di akhir kencing terutama. Batu di ureter juga begitu, itu bisa memberikan rasa nyeri, atau bahkan kencing darah. Sampai pada suatu saat tertentu, apabila dibiarkan, bisa menjadi sumber infeksi dan keluhan tambahannya muncul. Ini kita sebut sebagai komplikasi dari adanya batu. Infeksi saluran kencing yang terjadi. Bisa terjadi panas, yang cukup tinggi, dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Kira-kira begitu. Berarti ada tingkat keparahannya ya dok ya? Apa seseorang yang anyang-anyangan ini paling banyak, kan ada mengarah ke sana juga? Atau di tahap apa orang harus memeriksakan kesehatannya terkait mungkin ke spesialis urologi ini? Ya. Saya pikir gini ya, secara umum saya yakin masyarakat sudah paham. Kalau dirinya merasa sesuatu yang tidak biasa, apakah itu anyang-anyangan, ataukah badannya sumber, mereka akan berobat. Tapi sebelum berobat, biasanya akan ditunggu dulu beberapa hari, beli obat sendiri. Kadang-kadang kalau di daerah, di pedesaan, datang ke dukun ya. Setelah itu tidak sembuh, baru akan datang ke dokter. Nah, keluhan batu saluran kencing itu mulai dari anyang-anyangan, atau rasa tidak nyaman pada perut tengah bagian bawah, nyeri kolik, nyeri pinggang, itu semua merupakan keluhan dari batu saluran kemih. Sampai dengan yang tadi saya jelaskan, bisa kencing darah. Karena kalau batu itu mengiritasi saluran kencing, akan terjadi luka. Nah, kalau luka, biasanya keluhan masyarakat yang datang ke dokter adalah kencingnya berdarah. Nah, kalau sudah kencingnya berdarah, biasanya saya yakin akan datang berobat ke dokter. Tapi sebelum ada sesuatu yang signifikan terjadi pada dirinya, biasanya belum. Nah, itu juga yang kadang-kadang semua buat kita, dokter spesialis urologi, harus sering-sering memberikan edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan awareness. Kapan sebaiknya datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Kalau untuk prevalensi antara perempuan dan laki-laki, bagaimana dok? Kan kalau infeksi saluran kencing biasanya paling banyak kita dengar dari laki-laki, karena belum hitam mungkin, atau mungkin tidak bersih dalam membersihkan tenisnya gitu. Seperti apa dok? Ya, oke. Jadi ini dua hal yang berbeda antara infeksi saluran kencing dengan batu saluran kemih. Kalau kita bicara tentang infeksi saluran kencing, justru angka kejadiannya lebih sering pada wanita secara umum. Kenapa? Karena uretra atau saluran kencing bawah pada perempuan itu lebih pendek. Jauh lebih pendek dari milik pria. Oleh karena itu, kandung kencing hubungannya dengan dunia luar itu hanya sebatas 3-5 cm kalau pada wanita. Tetapi kalau pada pria bisa 15-20 cm. Oleh karena itu, terutama infeksi kandung kencing atau infeksi buli itu lebih sering pada wanita. Ini kalau kita bicara tentang infeksi saluran kencing. Tetapi dalam hal kejadian infeksi saluran kencing yang lebih atas, misalnya infeksi ginjal, tetap yang disebut dengan pielonefritis, tetap sebetulnya secara umum kalau boleh saya simpulkan dari pengalaman sehari-hari, itu lebih sering pada wanita. Ini sekali lagi kita bicara tentang infeksi dari saluran kencing atau saluran kemih. Tetapi pada saat kita bicara batu saluran kencing, angka kejadiannya sebetulnya kurang lebih sama. Karena untuk bisa menyimpulkan angka kejadian, kita harus tahu dulu apa saja yang bisa menyebabkan batu saluran kencing. Yang pertama adalah pola hidup sebetulnya. Pola hidup ini terdiri dari pola makan dan pola minum. Saya jelaskan sederhana, misalnya seseorang laki-laki dewasa yang normalnya sehari-hari memerlukan cairan untuk diminum antara 1.500 sampai dengan 2.500 cc, 1,5 sampai 2,5 liter. Pada saat yang bersangkutan kurang minum, disitulah resiko terjadinya batu saluran kemih akan meninggal. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu cenderung untuk mengendap apabila pelarutnya kurang. Kira-kira sederhananya gitu, Mbak Salvi. Jadi untuk itu pesan kami pada masyarakat dari dokter spesial resikologi, minum harus cukup. Kadang-kadang saya menerima pasien, seringkali wanita. Dokter, saya karena tidak suka terlalu sering pencing, maka saya minumnya tidak banyak. Nah ini juga tidak benar. Karena ginjal kita itu memerlukan dialiri cairan yang banyak, yang cukup, bukan yang banyak. Ini dalam konteks fungsi ginjal yang normal. Lalu pola makan juga begitu. Makanan-makanan tertentu mengandung purin, purin yang tinggi. Jadi misalnya makanan-makanan laut, seafood, lalu sayuran-sayuran tertentu, seperti brokoli. Itu meningkatkan residunya gitu. Kandungan purinnya tinggi. Maka resiko terjadinya atau terbentuknya batu asam urat di saluran kemih juga lebih tinggi. Nah oleh karena itu dari pola hidup, yang terutama mengandung pola makan dan pola minum, anjuran kita adalah yang pertama tentunya makan-makanan sehat. Tapi bukan hanya makan-makanan sehat, makan-makanan sehat yang bervariasi. Bervariasi ya, harus banyak serat, terus perusahaan serat gitu. Jadi justru kalau bisa tinggi serat, terus karena itu dari sisi beberapa sudut pandang, makanan tinggi serat itu akan selalu baik. Maksudnya tidak menonton itu begini, tiap hari makannya pecelele gitu ya. Nah itu enggak baik. Karena apa? Karena tubuh kita memerlukan variasi bahan-bahan dan kandungan nutrien dari makanan. Begitu juga dengan minuman. Minumlah sesuai dengan kebutuhan usia, jenis kelamin, dan aktivitas kita. Kalau dalam perhitungan kebutuhannya rata-rata perlu 2 liter sehari, ya minumlah 2 liter sehari. Itu minuman harus air putih atau totalnya dok? Itu total minuman. Total cairan yang dimasukkan. Jadi tidak harus air putih. Jadi penyebab pertama adalah pola hidup. Penyebab kedua, ada manusia-manusia tertentu, baik pria maupun wanita, yang memiliki kelainan bawaan, bentuk dari ginjal. Atau bentuk dari ureter. Nah, mereka ini misalnya di ginjal itu banyak ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan ini bentuknya tidak normal. Bentuk yang tidak normal sebagai bentuk kelainan bawaan ini membuat seseorang lebih tinggi resikonya untuk menderita batu ginjal di kemudian hari. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, infeksi. Infeksi saluran kecing yang disebabkan oleh kuman tertentu, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya batu. Kok bisa begitu? Karena kuman-kuman tertentu itu telah dibuktikan melalui penelitian mencetuskan calon-calon batu di saluran kecing. Oleh karena itu, ya jangan infeksi saluran kecing. Hiduplah sehat. Kebersihan individu dijaga. Mohon maaf, kalau wanita, kalau kencing, nah ini juga rawan karena harus cebok, dan itu basah, ya dibuat kering, dilap, pakai tisu atau begitu. Nah, itu adalah pola personal hygiene, atau kebersihan individu. Nah, itu adalah tiga penyebab utama batu saluran kecing. Pola hidup, yang terdiri dari pola makan dan pola minum, bentuk, apa namanya, anatomi yang tidak normal, nah, sebagai kainan bawaan. Yang ketiga adalah infeksi saluran kecing yang disebabkan oleh kuman-kuman tertentu. Penyebab paling banyak adalah tiga itu. Yang keempat, ada satu lagi sebetulnya yang menyebabkan resiko terjadinya infeksi juga, apabila aliran kecing itu tidak lancar. Jadi misalnya, aliran kecing itu kan normalnya dari ginjal, turun ke ureter, turun ke kandung kecing, atau buli, lalu ke uretera. Ternyata di bawah terhambat oleh penyempitan dari saluran kecing. Atau ada pembesaran prostat pada pria. Sehingga aliran ini tidak lancar luarnya. Nah, kalau tidak lancar kronis, yang bersangkutan kalau kecing tidak pernah tuntas. Kalau tidak pernah tuntas, lama-lama menjadi batu. Empat hal utama yang menjadi penyebab batu saluran keming. Dok, tadi kan ngomongin perempuan nih. Perempuan kan banyak infeksi, gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya, biasanya karena pola mungkin habis buang air kecil atau buang air besarnya tidak bersih, kemudian masih lembab gitu kan. Dan paling banyak biasanya perempuan itu pakai panty liner sekarang itu. Ada faktor juga enggak sih yang panty liner ini mengakibatkan infeksi lebih tinggi, akhirnya batu saluran kemingnya juga resikonya tinggi. Iya, baik. Jadi, panty liner dan kejadian infeksi saluran kencing. Kalau kita pikir secara logika, seharusnya memang ada, dan memang sebenarnya ada. Jadi begini, apapun di bawah sana, baik pada pria maupun wanita, itu kondisinya lembab. Karena kita menggunakan celana dalam, ya kan, itu sudah menjadikan suasana di bawah itu lembab. Nah, kalau kita kencing, terutama pada wanita, lalu cebok, pakai air misalnya, lalu dibiarkan tidak dikeringkan, itu menambah kelembaban. Disitulah resiko peningkatan infeksi bisa terjadi. Atau infeksi bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Yang kedua, hati-hati menggunakan air. Kita harus yakin bahwa air yang kita gunakan juga bersih. Tapi masyarakat sudah tahu ini. Jadi saya punya banyak pasien juga, wanita, kebetulan, dok, saya kalau kencing sekarang pakai air, air minum, air mineral. Ya boleh saja. Karena kalau berhenti di, mohon maaf, di tempat pemberhentian-pemberhentian, kita tidak tahu kebersihannya. Itu ada benarnya. Dan saya setuju dengan itu. Lalu panty liners. Panty liners, saya tidak terlalu menguasai. Sebaiknya diganti berapa kali sehari, tetapi hindari kelembaban. Apalagi kalau sudah kotor. Termasuk celana dalam mungkin ya? Celana dalam tidak perlu ya. Tergantung aktivitas kalau menurut saya. Kalau aktivitas kita itu menjadikan daerah sana saja lebih lembab, basah apalagi, terutama pada wanita perlu mempertimbangkan untuk frekuensi menggantinya lebih sering. Tapi angka eksatnya, berapa kali ganti panty liner sehari, saya rasa tidak ada studi tentang itu. Berarti selama masih nyaman tidak setidaknya ya? Prinsipnya hindari kelembaban. Hindari kelembaban. Kalau yang kelembaban enak itu gimana dok? Tidak bisa dihindari kan kalau yang itu ya? Maksudnya kelembaban enak. Kelembaban yang lain dok. Oh ya, itu lain lagi. Lain lagi ini bukan urologi ya? Urologi yang lainnya ini. Betul. Kalau sudah memang kasusnya ditemukan sama dokter. Mulai dari penyempitan, mungkin sampai keluar kencing darah itu. Penanganannya seperti apa? Kalau di rumah sakit, ataupun di rumah misalnya. Ya, baik. Jadi kalau di rumah, jadi kencing darah itu salah satu keluhan yang bisa ditimbulkan oleh batu saluran kemih. Kencing darah itu bagian dari emergensi atau kegawat darulatan di bidang urologi. Jadi saran saya ya, kalau terjadi kencing darah, segera ke rumah sakit. Karena sebagian besar dari kencing darah itu selalu disebabkan oleh sesuatu yang tidak normal dan harus dicari penyebabnya. Yang kedua, kalau batu saluran kemih itu menyebabkan nyeri yang hebat. Nah, kalau itu enggak usah disuruh. Otomatis akan datang ke rumah sakit. Iya, siapa yang tahan dengan nyeri hebat kolik gitu misalnya. Itu otomatis lah. Atau yang ketiga, nyeri pinggang sampai menyebabkan panas. Nah, itu masyarakat enggak akan tahan. Dengan sendirinya akan mencari dokter untuk pertolongan atau berobat. Itu yang bisa dilakukan. Nah, terutama pesan saya pada mereka-mereka yang memiliki status imun rendah. Jadi ada kondisi-kondisi pria maupun wanita dewasa itu yang menyebabkan status imunnya rendah. Misalnya. Misalnya mereka harus mengkonsumsi obat-obat tertentu sebagai konsekuensi dari cangkok ginjal gitu misalnya. Obat-obat itu memiliki efek samping menurunkan sistem imun. Nah, pada mereka yang sistem imunnya rendah, ini sebaiknya tidak memelihara sumber infeksi apapun. Kalau mereka status imunnya rendah, lalu kebetulan ada batu saluran kemih, sebaiknya batu itu dikonsultasikan ke ahli urologi untuk diselesaikan. Kenapa? Karena batu juga merupakan sumber infeksi. Kalau infeksi terjadi pada seseorang yang status imunnya rendah, maka hasilnya bisa fatal. Kira-kira seperti itu. Penanganan, terapinya sekarang. Terapinya seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung letaknya, jumlahnya, dan ukurannya. Secara umum, kalau boleh saya jelaskan, sekarang ini teknologi sudah berkembang, jadi jarang sekali ahli urologi melakukan pembedahan menggunakan pisau atau biasa disebut dengan bedah terbuka. Sekarang ada alat-alat yang kita sebut dengan pembedahan minimal invasif atau pembedahan dengan tanpa pisau atau minimal sayatan. Jadi kalau pada batu ginjal yang besar, ukurannya besar, ada prosedur yang disebut dengan PCNL, itu pasien dibius, lalu dari pinggang kiri atau kanannya ditusuk dengan alat, langsung masuk ke ginjal, batu dihancurkan, selesai. Dan itu sayatan hanya 1 cm kurang lebih. Tapi kalau nyerinya dok, justru lebih ringan daripada waktu batu itu ada atau bagaimana? Maksudnya... Pasca penanganan maksudnya. Kalau pasca penanganan otomatis nyerinya hilang karena batunya sudah kita hancurkan. Dan rasanya gimana? Pasca operasi maksudnya. Kalau pasca operasi, kan pasca operasi beberapa hari pertama kita berikan anti nyeri. Masih pastinya ya. Tapi tidak senyeri operasi besar pastinya ini. Oh ya. Dari sisi nyeri, resiko operasi, kemungkinan jumlah perdarahan, dan masa tinggal di rumah sakit, itu menjadi semua lebih ringan atau lebih pendek pada yang teknik bedah minimal invasif daripada bedah terbuka. Batu di ureter misalnya, tanpa sayatan sama sekali. Kita memasukkan instrumen atau alat indoskopi dari saluran kencing bawah, masuk sampai ke ureter, dicari batunya, kita hancurkan, selesai. Seringkali kalau URS nama tindakannya. Kalau URS itu kita lakukan dengan smooth, tanpa ada komplikasi apapun, biasanya satu atau dua malam pasiennya sudah keluar dari rumah sakit. Jadi teknologi kita sudah sampai sana. Kalau zaman dulu, enggak. Batu ginjal, operasi terbuka. Batu ureter, operasi terbuka. Batu buli atau kandung kencing, juga operasi sekarang, enggak. Nah kalau untuk penanganan yang belum sampai ke tingkat pembedahan, bisa ditangani sama obat-obat sendiri, mungkin obat farmasi atau obat herbal, soalnya kan banyak juga kan masyarakat yang mengkonsumsi obat herbal. Aduh nyeri dikit kasih obat herbal gitu. Iya, ini pertanyaan menarik sekali. Saya juga sering dapat pertanyaan ini. Sulit-sulit gampang jawabnya. Jadi begini, dalam teori pengobatan batu saluran kemi, memang ada yang disebut terapi medikamentosa. Terapi dengan obat dulu. Jadi tidak langsung pembedahan. Apa yang membedakan? Kapan kita lakukan pengobatan, minum obat, dan kapan kita lakukan pembedahan, tergantung ukuran batunya dan jumlahnya. Kalau misalnya batunya kecil-kecil dikinjal, kurang dari 0,7 cm misalnya, dalam protokol yang kita gunakan, dan ini sama dengan protokol yang kita gunakan di dunia, masih diberi kesempatan untuk memberikan obat-obatan. Obat-obatan itu sifatnya bukan secara langsung menghancurkan batu, tetapi melarutkan. Jadi batu-batu asam urat dikinjal misalnya, itu sifatnya asam. Obat-obat yang diberikan adalah obat-obat yang membuat suasana menjadi basa. Nah kalau obat batu yang sifatnya asam, suasana yang dibuat basa, maka akan larut. Tetapi pengobatan medikamentosa ini ada batasnya. Kalau dalam kurun waktu tertentu tidak berhasil, maka protokol selanjutnya adalah tindakan pembedahan. Nah bagaimana dengan obat-obat herbal? Nah saya agak sulit menjelaskan, tetapi pendek kata begini, apapun obat sintetik yang direkomendasikan dalam dunia medis, itu sudah menjalani uji klinik sampai dengan fase 3. Jadi sebelum uji klinik malah ada uji pada hewan, dan ini bisa lebih dari 20 tahun totalnya, proses ini. Nah ini mungkin sedikit kekurangan dari obat-obat yang dikatakan herbal. Saya bukan mengatakan bahwa obat herbal itu tidak bermanfaat, tetapi obat-obat ini tidak seluruhnya menjalani uji klinik sesuai dengan tahapan yang seharusnya. Oleh karena itu, nah karena dokter, sedangkan dokter kalau mau menjelaskan ke masyarakat, itu harus berbasis bukti ilmiah. Tanpa bukti ilmiah, kita tidak bisa memberikan rekomendasi, oh ya silahkan minum herbal itu, silahkan minum herbal ini. Yang pertama. Yang kedua, yang kita tidak tahu, banyak tidak tahu sampai hari ini adalah efek samping dari herbal-herbal tersebut. Katakanlah bawang putih bisa menurunkan tekanan darah. Sudah banyak publikasi tentang itu. Tetapi manakala kita bertanya, kira-kira efek sampingnya bawang putih yang dikonsumsi apa ya? Nah itu yang masih menjadi tantangan buat kita semua. Ini yang sedikit perbedaan dengan obat-obat sintesis. Yang sudah jelas efek positif maupun efek negatifnya. Kira-kira begitu. Tapi berarti obat untuk batu saluran kemi, biasanya kan orang kalau punya batu ginjal, itu gara-gara kebanyakan obat gitu kan. Kebanyakan obat kurang minum, weh gak usah minum obat. Tapi untuk obat batu saluran kemi ini dipastikan aman. Memang untuk penanganan pelarutan batunya. Prinsip itu yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya salah. Jadi mungkin lebih sederhana begini, kita hanya minum obat kalau memang diperlukan. Pada saat sudah tidak diperlukan, obat stop. Karena semua obat sintetik itu memang ada efek sampingnya, betul. Saya berikan contoh. Misalnya orang yang penyakit darah tinggi gitu misalnya ya. Nah orang-orang yang seperti itu dan disimpulkan oleh dokter jantung untuk minum obat darah tinggi seumur hidup, ya sudah diminum. Jangan takut dengan efek sampingnya. Karena apa? Karena kalau tidak minum obat, resiko terjadinya serangan jantung, resiko terjadinya stroke, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah yang kita harus perhitungkan adalah untung rugi, risk and benefit. Kalau obat itu diminum untuk mengendalikan tekanan darah dalam contoh tadi, ya diminum. Tetapi yang tidak diperlukan adalah minum suplemen-suplemen yang gak ada gunanya, yang berlebihan. Nah ini, disitu kan. Ada berlebihannya ya suplemen itu? Ya, jadi pendek kata tubuh ini perlu keseimbangan gitu ya. Vitamin dan mineral itu perlu penting ya. Tetapi kalau berlebihan selalu gak baik. Nah yang kita harus cerdas, sama-sama sebagai masyarakat, dan jeli adalah melihat perlu tidaknya minum obat-obat tertentu, termasuk suplemen. Sepanjang kita makan tiga kali sehari dengan nutrien yang seimbang, gizi yang baik, ya normal ya. Ada empat sehat, lima sempurna. Kemungkinan kecil seorang dewasa, baik pria maupun wanita itu, memerlukan suplemen lain. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kekurangan vitamin atau mineral. Di situlah perlunya suplemen. Tapi kalau, nah pesannya yang penting adalah, ya itu tadi, kalau memang tidak perlu obat, ya jangan minum obat. Tapi saat diperlukan, ya jangan gak di minum gitu. Kira-kira begitu. Untuk orang normal aja harus selektif ya dok ya? Iya. Nah untuk yang memang sudah penderita, atau mungkin yang pernah mengalami, sarannya untuk gaya hidupnya, atau mungkin konsumsinya sehari-hari seperti apa? Ini berkaitan dengan batu saluran kami ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi makan makanan bergisi yang bervariasi, tidak monotun. Tidak ada pantangan sama sekali? Nah itu isu tersendiri. Artinya begini, ini pada orang yang normal. Tapi kalau kita bicara daripada orang yang dihabit, tentunya tidak. Pada orang yang gagal ginjal, tentunya tidak. Ada batasan-batasan lain. Tapi secara umum pada orang normal, supaya terhindar dari batu saluran kemih, satu, makan makanan bergisi yang bervariasi. Jangan monotun. Yang kedua, minumlah sesuai dengan kebutuhan minimal. Biasanya tergantung berat badan dan jenis kelamin serta aktivitas antara 1.500 sampai 2.500 sisi. Sekali lagi dalam keadaan normal. Lalu yang ketiga, kalau ada infeksi saluran kencing, segera disembuhkan. Kalau ada keluhan-keluhan nyeri pinggang, nyeri di perut, atau riwayat kencing keluar batu, sekarang nyeri, segera berobat. Itu yang bisa kita lakukan. Pada pria, kalau sudah tua, ada pembesaran prostat, nah ini jangan diperlihara. Karena aliran kencing yang tidak lancar, karena terjepit oleh pembesaran prostat, juga bisa berakibat pada batu saluran kencing. Itu sederhananya untuk menghindari batu saluran kencing pada pria maupun wanita. Menarik sekali, karena ada beberapa fakta yang mungkin baru diketahui oleh pemirsa sekalian. Betul. Untuk penanganannya pasien, ini pasien-pasien batu saluran kencing ini, setelah pasca penanganan ini, harus seperti apa dok biasanya dok? Nah, ada satu bukti ilmiah yang menarik. Sekitar 15-20% pria atau wanita yang pernah menjalani tindakan operasi karena batu saluran kencing akan menjalani tindakan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi misalnya gini nih Pak Soti, ada 10 orang. 10 orang yang pernah menjalani tindakan operasi karena batu. 10 orang ya, 100 orang aja, supaya gampang, 100 orang. 15-20 di antaranya, itu akan menjalani tindakan lebih dari satu kali di kemudian hari. Kenapa? Karena tidak berhasil merubah pola hidupnya. Tidak berhasil merubah pola minumnya, pola makannya, kebiasaannya yang menahan kencing, itu juga kebiasaan yang tidak baik. Terutama pada wanita. Jadi saya selalu berpesan pada pasien-pasien yang sudah menjalani operasi pertama kali, Pak, Bu, operasi cukup sekali ya. Jangan operasi lagi. Dengan begitu mereka akan ketawa, ya dok, ya dok, janji dok, tidak operasi lagi. Caranya gimana? Ya pola makan, pola minumnya dibuat menjadi pola hidup yang sehat. Kira-kira begitu. Kalau sarannya nih, saran untuk para orang-orang yang punya keluang, kapan mereka harus datang, secara pasti ini dok, kalau ini kan secara umum ya, maksudnya keluang-keluangnya apa saja bisa. Kapan mereka harus ke spesialis urologi gitu? Langsung atau perlu deteksi dulu di umum atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan menarik sekali. Saran saya begini, yang pertama, kalau pernah ada riwayat kencing keluar batu, lalu ada keluhan seperti salah satu seperti yang saya sebutkan tadi, nyari pinggang atau nyari kolik atau rasa tidak enak di perut tengah bawah atau kencing darah, sebaiknya langsung ke spesialis urologi. Karena ada kemungkinan ada batu lagi. Atau ada komplikasi dari batu yang dulu pernah keluar. Nah, itu memang bidangnya spesialis urologi. Tetapi kalau tidak pernah ada riwayat kencing batu sama sekali, lalu ada keluhan nyeri pinggang, nah itu agak sulit untuk... Jangan-jangan pekelinu. Nah, itu dia. Kerjanya misalnya melinting rokok, duduk terus 8-10 jam, ya pekel-pekel, enggak harus langsung ke spesialis urologi. Tetapi pesan yang saya bisa berikan secara umum adalah, kalau nyeri itu menetap, atau bertambah parah intensitasnya, setidaknya datanglah ke dokter umum. Nanti dokter umum yang akan menyeleksi, oh ini bidangnya spesifik siapa. Ini kalau belum pernah ada pengalaman berkaitan dengan batu. Tapi kalau sudah pernah, saya rasa untuk shortcut dan penanganan langsung, ya pe spesialis urologi. Jadi memang saat ada yang tidak beres sama tubuh ini, memang lebih baik dikonsultasikan kepada tenaga yang lebih ahli ya dokter. Betul, itu mesej penting, atau pesan penting yang kita perlu sampaikan pada masyarakat. Jangan ditunggu lama-lama. Dan jangan katanya-katanya aja gitu ya. Nah, itu katanya-katanya. Penangannya kan kadang kalau orang Indonesia kan katanya gitu kan. Jadi akhirnya ditunda-tunda, dan harus melewati proses yang lebih rumit lagi nantinya untuk penanganan manisnya. Betul. Baiklah. Terima kasih dok untuk waktunya. Sama-sama. Terkait edukasinya tentang batu saluran kemi ini, pastinya akan sangat bermanfaat untuk pemirsa sekalian, untuk tribuner sekalian, bagaimana sih cara merawat tubuh kita agar batu saluran kemi ini jauh-jauh dari tubuh kita. Nah, demikian Mediacal Podcast kali ini. Semoga dengan edukasi mengenai pencegahan dan pengobatan batu saluran kemi ini bisa disimak oleh masyarakat luas, dan juga bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Sekian dari saya, Sofi Sofiana, dan terima kasih atas kerjasamanya Rumah Sakit Premier Surabaya. Jangan lupa lihat Mediacal Podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.